Kemarin ada teman yang terkena kanker cervix dan teman ini wanita, dia bingung kebiasaan apa aja sih yang meningkatkan resiko kanker cervix padanya, padahal beliau baru berusia 27 tahun. Halo semuanya, balik lagi dengan saya dokter Emma, kali ini kita akan fokus membahas tentang kebiasaan-kebiasaan yang tidak disadari oleh wanita ternyata bisa meningkatkan resiko kanker. Nah, yang pertama makan makanan tinggi lemak dan rendah serat, di Indonesia jajan gorengan adalah jajanan wajib saat pergi kemana-mana, bahkan ngumpul sama teman-teman pun yang dicari adalah gorengan. Dan ternyata makanan tinggi lemak dan rendah serat ini terbukti dapat meningkatkan resiko kanker, kok bisa makanan tinggi lemak dapat meningkatkan kadar estrogen pada wanita. Estrogen adalah hormon seks utama pada wanita yang mengatur perkembangan dan fungsi sistem reproduksi serta karakteristik seksual sekunder seperti payudara. Estrogen juga membantu mengatur siklus menstruasi dan memelihara kehamilan. Konsumsi lemak jenuh yang tinggi seperti gorengan dapat meningkatkan kadar estrogen dalam tubuh. Estrogen yang berlebih dapat menyebabkan peningkatan sel-sel payudara dan endometrium yang tidak terkendali sehingga memicu perubahan genetik yang menyebabkan kanker. Peningkatan kadar estrogen terutama pada wanita pasca menepaus yang sudah berusia di atas 45-50 tahun dengan lemak tubuh yang tinggi, perutnya bergelambir, pahanya bergelambir, itu terbukti dapat meningkatkan resiko kanker payudara dan endometrium. Selain itu, makanan tinggi lemak juga meningkatkan resiko obesitas dan resistensi insulin pada wanita. Resistensi insulin adalah kondisi di mana sel-sel tubuh tidak merespon insulin dengan baik sehingga menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah. Nah, pada wanita obesitas dan resistensi insulin dapat mengganggu metabolisme dengan meningkatkan kadar insulin dan faktor pertumbuhan insulin atau IGF-1 yang keduanya dapat merangsang peningkatan reproduksi sel, peningkatan jumlah sel, dan menghambat kematian sel. Selain itu, lemak tubuh yang berlebih juga meningkatkan kadar estrogen yang berkontribusi pada resiko kanker. Produksi asam empedu sekunder. Nah, asam empedu ini adalah senyawa yang diproduksi oleh hati dan diproduksi dalam empedu untuk membantu pencernaan dan penyerapan lemak di usus kecil. Asam empedu dapat diubah oleh bakteri usus menjadi asam empedu sekunder. Ternyata asam empedu sekunder ini bersifat karsinogenik, sehingga asam empedu sekunder dapat menyebabkan kerusakan DNA di sel-sel usus besar yang meningkatkan resiko kanker kolorektal. Yang terakhir, pembentukan karsinogen pada suhu tinggi. Lemak yang dipanaskan pada suhu tinggi saat menggoreng, merebus, memanggang, itu dapat membentuk karsinogen seperti heterosiklik amines dan polisiklik aromatik hidrokarbon yang diketahui terbukti menyebabkan kanker. Nah, ternyata pembentukan HCAS dan PAHS meningkat saat daging dimasak pada suhu di atas 150 derajat Celcius dalam waktu lama, terutama melalui metode penggorengan, pemanggangan, atau pembakaran. Proses memasak ini dapat menyebabkan reaksi kimia yang menghasilkan karsinogen berbahaya, yang dapat merusak DNA dan memicu perkembangan kanker. Sehingga, diet tinggi lemak dapat meningkatkan resiko kanker pada wanita melalui peningkatan kadar estrogen, peradangan kronis, gangguan metabolisme, peningkatan produksi asam pedus kunder, dan pembentukan karsinogen pada proses masak suhu tinggi. Dengan memahami resiko ini, maka sebaiknya wanita benar-benar menjaga pola makannya agar menghindari lemak tinggi dalam bentuk apapun. Yang kedua, kebiasaan merokok dan terkena paparan asap rokok. Wanita yang merokok aktif punya resiko lebih tinggi untuk mengembangkan jenis kanker seperti kanker paru-paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker pankreas, kanker kandung kemi, dan kanker leher rahim. Karena merokok secara aktif, secara langsung, memasukkan bahan kimia karsinogenik ke dalam tubuh yang dapat menyebabkan kerusakan langsung pada jaringan dan sel tubuh. Dimana studi menunjukkan bahwa wanita yang merokok punya resiko kanker paru-paru 13 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak merokok. Tapi nggak hanya itu loh. Ketika wanita menjadi perokok pasif atau terpapar asap rokok dari orang lain seperti suami merokok, tetangga merokok, rekan kerja merokok, itu juga meningkatkan resiko kanker. Karena asap rokok lingkungan mengandung konsentrasi karsinogen yang sama tingginya seperti yang dihirup oleh perokok aktif. Sehingga, penelitian menunjukkan bahwa wanita yang terpapar asap rokok pasif punya resiko 20 hingga 30 persen lebih tinggi untuk mengembangkan kanker paru-paru dibandingkan mereka yang nggak pernah terpapar oleh asap rokok. Yang ketiga, konsumsi alkohol berlebihan. Nah, ternyata alkohol dapat mempengaruhi tubuh wanita secara berbeda dan lebih intens dibandingkan pria karena perbedaan fisiologis tubuh. Ketika alkohol dikonsumsi, tubuh memetabolisme alkohol menjadi asetaldehida, yaitu senyawa yang sangat toksik dan karsinogenik. Asetaldehida dapat merusak DNA dan protein dalam sel, mengganggu fungsi seluler dan menyebabkan mutasi yang berpotensi berkembang menjadi kanker. Alkohol juga dapat meningkatkan kadar estrogen dalam darah. Nah, estrogen ini adalah hormon yang dapat merangsang pertumbuhan sel-sel payudara. Peningkatan kadar estrogen dalam jangka panjang dapat meningkatkan resiko kanker payudara dan endometrium pada wanita. Yang keempat, kurang aktivitas fisik. Di era modern ini, banyak wanita, baik yang bekerja maupun ibu rumah tangga, mengalami kurangnya aktivitas fisik. Karena banyak kemudahan seperti layanan antar jemput, transportasi online, dan pekerjaan yang lebih banyak duduk. Ternyata, kurang aktivitas fisik ini terbukti dapat meningkatkan resiko kanker pada wanita. Gimana prosesnya? Nah, wanita yang kurang aktivitas fisik biasanya punya resiko lebih besar untuk obesitas, mengalami kegemukan. Dan wanita yang gemuk punya resiko lebih tinggi untuk mengembangkan kanker payudara dan endometrium. Selain itu, kurang aktivitas fisik dapat menyebabkan gangguan metabolisme, termaksud resistensi insulin, dan peradangan kronis pada tubuh. Dimana akhirnya, wanita yang kurang bergerak itu meningkatkan resiko kanker lebih tinggi daripada wanita yang rajin berolahraga. Dan yang terakhir adalah mengabaikan stres dan kesehatan mentalnya. Di Indonesia, banyak wanita menghadapi beban ganda antara tanggung jawab rumah tangga dan pekerjaan. Tekanan untuk menyeimbangkan kedua peran ini dapat menyebabkan tingkat stres yang tinggi. Apalagi stigma sosial terkait kesehatan mental di Indonesia itu masih sangat kuat. Sehingga wanita sering menahan dirinya untuk mencari bantuan ketika mengalami stres. Stres ini adalah respon tubuh menghadapi situasi yang menantang atau menekan. Dimana stres terbukti dapat meningkatkan resiko kanker pada wanita. Gimana stres bikin kanker? Yang pertama, gangguan sistem kekebalan tubuh. Stres kronis dapat menekan sistem kekebalan tubuh, mengurangi kemampuannya untuk mendeteksi dan melawan sel-sel kanker. Sistem kekebalan tubuh yang lemah berarti tubuh tidak mampu melawan pertumbuhan sel yang tidak normal yang bisa berkembang menjadi kanker. Yang kedua, peningkatan hormon stres. Stres kronis menyebabkan peningkatan produksi hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Hormon-hormon ini dapat memengaruhi pertumbuhan sel kanker secara langsung sehingga meningkatkan resiko kanker. Yang ketiga, peradangan kronis. Dan yang terakhir, stres seringkali memicu perubahan gaya hidup yang nggak sehat seperti merokok, konsumsi alkohol, pola makan yang nggak sehat, dan kurang aktivitas fisik. Kebiasaan-kebiasaan ini dikenal sebagai faktor resiko utama untuk berbagai jenis kanker. Nah, gimana? Apakah teman-teman yang saat ini menderikata kanker pernah mengalami kebiasaan-kebiasaan yang tidak disadari ini sehingga meningkatkan resiko kanker, teman-teman? Atau ada saudara yang punya hal serupa? Bisa teman-teman sharing di kolom komentar ya. Semoga dengan mengetahui kebiasaan-kebiasaan ini, teman-teman bisa mulai melatih hidup sehat agar bisa terhindar dari kanker ya, teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan, silakan komentar di bawah ya. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye!